Halo sahabat mancing, apa kabar semua? Semoga kabar baik dan sehat selalu Hari ini saya mau share 3 merek senar pancing yang berukuran kecil tapi kuat Selain kecil tapi kuat, dari segi harga senar ini murah tapi tidak murahan Dan sudah banyak digunakan oleh para pemancing di Nusantara Langsung saja kita ke senar pancing yang pertama Yaitu senar pancing King Ye Senar pancing dari brand Zuteng ini Merupakan senar pancing yang memiliki ukuran kecil namun kuat Senar ini merupakan senar nilon monofilamen Dengan material dari Jepang Panjang senarnya 100 meter Berikut adalah tabel ukuran dari senar pancing King Ye Mari kita bandingkan senar King Ye ini dengan senar merek lain Sama-sama ukuran 0,28 mm Namun memiliki kilotes yang berbeda Senar pancing King Ye kilotesnya adalah 16,5 kg Sedangkan senar merek lain kilotesnya hanya 5 kg Kelemahan dari senar pancing King Ye ini Ialah senar pancingnya agak kaku Semakin besar diameternya Maka akan semakin kaku pula Varian warna yang tersedia dari senar pancing King Ye ini Adalah warna kuning transparan Dan putih transparan Senar pancing King Ye kuat dan lentur Ditarik dengan tangan tidak mudah putus Mari kita lihat video tes berikut ini Di sini digunakan senar pancing King Ye dengan diameter 0,28 mm Kilo tesnya ialah 16,5 kg Kita akan memeriksa pada beban berapa kg senarnya akan putus Ternyata senar putus pada beban 3 kg Artinya 1,5 kg dari kilotes yang dicantumkan di laba Senar pancing kecil tapi kuat yang kedua Adalah senar pancing Super Lidane Top 1 Senar pancing ini sangat kuat Sehingga biasa digunakan untuk ikatan Atau rangkaian pancing Warnanya hitam Biasa digunakan untuk mancing ikan air tawar Senar pancing yang dibuat dengan teknik dari USA ini Memiliki panjang 100 meter Berikut adalah tabel ukuran dari senar pancing kecil tapi kuat Super Lidane Top 1 Senar pancing ini jika dilihat dari keterangan kilotesnya Terlihat kecil Namun memiliki kekuatan yang besar Mari kita lihat tes berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Senar pancing diameter 0,30 mm ini Mampu menahan beban kisaran 4 kg Kilotes di label adalah 8,5 kg Jadi rasionya hampir setengah dari kilotes tertera Senar yang ketiga adalah senar waterking sensor Senar monofilamen ini memiliki panjang 100 meter Varian warna dari senar pancing kecil tapi kuat Waterking sensor ini ialah warna flu yellow dan coklat Senar ini memang pada keterangan LBSnya kecil Namun rasio kekuatannya adalah setengah dari kilotes yang tertera Mari kita lihat tes berikut ini Di sini digunakan beban seberat 3 kg Kemudian senar pancing waterking sensor Kita ikatkan ke beban tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan ternyata senar waterking sensor ini Mampu mengangkat beban 3 kg Di label, kilotesnya adalah 5 kg Namun bobot yang mampu ditahan oleh senar ini adalah 3 kg Jadi rasionya ialah setengah dari kilotes yang tertera Ketiga senar di atas sangat recommended untuk mancing di air tawar Sama-sama kuat Apakah itu di kolam, sungai, ataupun nerawa Tentu saja masih ada senar merek lain yang memiliki ukuran kecil Tapi kekuatan besar Namun harganya juga lebih tinggi dari 3 merek senar di atas Sekian informasi dari saya Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Salam Mancing Terima kasih telah menonton